Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 1 September 2024. Hari Minggu Biasa ke-22. Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bajaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Ulangan, Bap 4, Ayat 1-2, Dilanjutkan Ayat 6-8. Di Padanggurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan ala nenek moyangmu. Janganlah kamu menambai apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan ala mu yang ku sampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ala yang demikian dekat kepadanya, Seperti Tuhan ala kita, setiap kali kita berseru kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, Seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua Bacaan diambil dari surat Rasul Yakubus, Bab 1, ayat 17-18, Dilanjutkan ayat 21b-22, Dilanjutkan ayat 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, Datangnya dari atas, Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, Supaya pada tingkat yang tertentu, Kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, Kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercelah di hadapan Allah Bapak kita, Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, Bab 7, Ayat 1-8, Dilanjutkan Ayat 14-15, Dilanjutkan Ayat 21-23. Pada suatu hari, Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem, Datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, Seperti orang-orang Yahudi lainnya, Tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, Mereka juga tidak makan, Kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, Umpamanya hal mencuci cawan, Kendi, Dan perkakas tembaga. Karena itu, Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, Hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, Sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, Untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak, Dan berkata kepada mereka, Hai kamu semua, Dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, Tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, Itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang, Timbul segala pikiran jahat, Percabulan, Pencurian, Pembunuhan, Perzinaan, Keserakahan, Kejahatan, Kelicikan, Perbuatan tidak senonoh, Iri hati, Hujat, Kesombongan, Kebebalan, Semua hal jahat ini timbul dari dalam, Dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Perihal menajiskan. Kita kembali merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Gereja mengajak kita semua, Untuk semakin mencintai Kitab Suci. Dengan mencintai Kitab Suci, Kita akan semakin mengenal dan beriman kepada Kristus, Yang adalah Guru dan Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak mengenal Kitab Suci, Akan membuat kita tidak dapat mengenal Yesus dengan baik. Hari ini kita belajar dari Injil Markus. Yesus memberikan ajaran yang mendasar, Tentang motivasi dan praktek kehidupan ini. Dari mana dan bagaimana tindakan kita sebagai manusia. Yesus mengatakan, Apapun dari luar, Yang masuk ke dalam seseorang, Tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, Itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang, Timbul segala pikiran jahat, Percabulan, Pencurian, Pembunuhan, Perzinaan, Keserakahan, Kejahatan, Kelicikan, Perbuatan tidak senonoh, Iri hati, Hujat, Kesombongan, Kebebalan. Semua hal jahat ini, Timbul dari dalam, Dan menajiskan orang. Saya pernah mendengar, Bahwa ada berita di Jakarta, Terjadi pemerkosaan seorang mahasiswi. Yang menarik adalah, Adanya beberapa reaksi, Dan tanggapan dari pejabat pemerintah, Tokoh masyarakat, Bahkan tokoh agama yang tidak objektif, Bahkan cenderung menyalahkan si korban, Karena ia tidak berpakaian sopan, Sehingga mengundang syahwat lelaki, Dan terjadilah pemerkosaan itu. Padahal, Mahasiswi tersebut berpakaian sopan, Karena baru menyelesaikan ujian skripsi di kampusnya. Rupanya dari zaman dulu, Sejak perjanjian lama dan perjanjian baru, Bahkan sampai sekarang, Yang menjadi sasaran penghakiman, Dan kesalahan adalah pihak perempuannya. Sebenarnya bukan soal pakaian seronok atau tidak, Tetapi karena si pelaku pemerkosaan itu, Mempunyai niat jahat dan busuk dari dalam hatinya. Karena semua hal jahat, Timbul dari dalam hatinya. Bila hati bersih, Maka semua akan menjadi bersih dan normal. Maka, Yesus menegur dengan keras, Orang farisi dan ahli Taurat. Ia menganggap mereka sebagai orang munafik. Mereka hanya memuliakan Allah dengan bibir. Tetapi ajaran yang mereka turuti, Adalah perintah manusia. Di sini, Tuhan Yesus hendak memberikan penegasan, Agar murid-muridnya, Jangan memiliki pemahaman yang keliru, Seperti orang farisi, Dan ahli Taurat yang menajiskan seseorang. Yang dapat menajiskan seseorang itu, Bukanlah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi sekali lagi yang keluar dari hatinya. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hati, Muncul perasaan dan juga tindakan. Hati itu adalah tempat pergumulan Antara yang jahat dan yang baik. Dari hati, Orang dapat memuliakan, Dan juga sebaliknya, Memberontak kepada Allah. Sederhananya, Bisa dikatakan, Bahwa makanan dan minuman itu, Adalah masalah perut secara jasmani, Dan tidak ada hubungannya dengan membuat seseorang itu, Menjadi najis secara rohani di hadapan Allah. Akhirnya, Marilah kita selidiki isi hati kita sendiri. Anda dan Tuhan yang tahu, Bagaimana kualitas hatimu. Oleh karena itu, Kita memohon kerahiman Tuhan, Agar memurnikan hati kita. Sudahkah kita menjaga hati dari berbagai penyakit, Yaitu iri, Dengki, Keserakahan, Percabulan, Dan dendam, Tulisan oleh R.P. Andreas Yudiwiadi Okarm. Ketika kita berdoa, Kita berbicara kepada Allah. Tetapi, Ketika membaca kitab suci, Allah berbicara kepada kita. Kutipan dari Santo Hieronimus. Marilah kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kudus, Ibadat, Ibadat lahiria semata-mata, Tak dapat berkenan di hatimu. Engkau menghendaki, Agar kami mengabdimu setulus hati, Agar persembahan kami nyata benar-benar. Pada diri Yesus Putramu, Telah kau nyatakan hukum baru, Yaitu hukum cinta kasih dan kebenaran. Berilah kami kekuatan, Agar dapat melaksanakan kehendakmu, Dan mengabdi kepadamu dalam kebenaran, Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Yang hidup dan berkuasa, Kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya Dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.